Konfensi Rakyat pembuka ekosistem politik digital. Mungkin belum ada partai politik yang betul-betul mampu beradaptasi dengan ekosistem digital. Keterbukaan dan kemudahan akses publik untuk berpartisipasi di dalam proses politik menjadi tantangan utama bagi para pimpinan partai yang terbiasa menjalankan politik dengan cara-cara lama. Konfensi Rakyat tidak hanya bermanfaat untuk partai perindu dalam menjaring kandidat calon anggota legislatifnya, tapi memberikan sudut pandang baru terhadap bagaimana mengelola partisipasi publik di dalam berpolitik. Kedepannya mungkin tidak hanya partai politik yang bisa memanfaatkan cara konfensi berbasis teknologi digital untuk menjaring kandidat caleg. Organisasi masyarakat atau ORMAS, organisasi ikatan alumni, bahkan mungkin pemilihan kepulauan desa bisa mulai mempelajari bagaimana cara-cara konfensi rakyat partai perindu ini bisa diterapkan. Selamat kepada partai perindu, selamat bagi inovasi demokrasi digital pertama di Indonesia. Indonesia memanggil salam persatuan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.